Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan pendukung dari suatu cerita Dan juga nanti kalian akan belajar bagaimana caranya mengidentifikasi perambatan bunyi Oke, check it out Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang pengertian atau definisi dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung Nah, sebelum kita masuk ke materi mencari gagasan pokok dan juga pendukung pada suatu cerita Kita ingat-ingat lagi ya, apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Dapat berubah kalimat inti atau grupa pokok paragraf Biasanya ini ditulis dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya anak-anak ya Sedangkan untuk gagasan pendukung merupakan urean atau tambahan informasi untuk gagasan pokok Biasanya ini berisikan dengan kalimat-kalimat menjelas Yang kemudian kalian tulis juga dengan bahasa kalian sendiri Kita langsung menuju contoh suatu bacaan yaitu tentang siap menghadapi musim hujan Nah, kita bahasnya nanti setiap paragraf ya anak-anak ya Kita mulai dari paragraf pertama terlebih dahulu Musim hujan hampir tiba Warga desa kampung babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti Mereka berencana membersihkan selokan Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran Nah, dari paragraf pertama ini Kita bisa mengetahui gagasan pokoknya yaitu berdiskusi membersihkan selokan Jadi, inti dari pembahasan tentang paragraf satu ini yaitu tentang berdiskusi membersihkan selokan Sedangkan gagasan pendukung yaitu disini usada mengambil salah satu ya Yaitu jika selokan bersih, maka tidak akan terjadi banjir Selain ini, kalian juga bisa menuliskan gagasan pendukung yang lain Misalkan saja, musim hujan hampir tiba Nah, seperti itu ya anak-anak ya untuk paragraf pertama Kita masuk ke paragraf kedua Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah Dari gagasan pokok paragraf kedua, kita bisa mengetahui gagasan pokoknya adalah apa? Kris Jahabati membersihkan selokan Ditukung dengan gagasan pendukungnya Yaitu mengambil sampah di selokan Meletakkannya di gerobak sampah Ada lagi yang perlu ditulis Selain itu, ada ya Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar Oke, kita masuk ke paragraf ketiga Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng Makanan tersebut dimasak oleh warga, ibu-ibu Mereka senang karena selokan desa sudah bersih Kini mereka siap menghadapi musim hujan Dari pembahasan paragraf ketiga, kita bisa menentukan gagasan pokoknya yaitu Bersantai setelah membersihkan selokan Sedangkan untuk gagasan pendukungnya adalah Sudah siap ketika musim hujan tiba Selain itu, ada lagi ya Ada ya Makanan tersebut dimasak oleh warga, ibu-ibu Ini juga bisa dituliskan sebagai gagasan pendukung Intinya, untuk gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu Kalimat-kalimat penjelas yang berada di dalam suatu paragraf tersebut Bisa kalian masukkan ke dalam gagasan pendukung Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah belajar tentang berbagai macam alat musik Beserta cara memainkannya Iya kan? Masih ingat? Nah, ternyata bunyi yang dihasilkan suatu benda itu berbeda-beda Termasuk bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional kita Pernahkah kalian berpikir bagaimana bunyi tersebut bisa sampai di telinga kita? Mari kita belajar bersama-sama ya Untuk mengetahui bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita Di sini ustada meminta kalian untuk melakukan 3 buah percobaan Untuk percobaan pertama yaitu untuk mengetahui atau mengidentifikasi sifat bunyi melalui udara Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu selang plastik dengan panjang 2 meter atau lebih Langkah kerjanya pertama yaitu pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya Di sini kalian bisa minta bantuan nama, papa, atau adik yang ada di rumah Langkah kedua dekatkan ujung selang ke telinga Yang ketiga minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang Dan yang langkah keempat adalah dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan Untuk percobaan kedua disini yaitu mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda padat Alat dan bahan pertama yaitu gelas plastik 4 buah Yang kedua benang kasur Dan yang ketiga yaitu paku Langkah kerjanya Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik Potong tali kasur sepanjang 2 sampai 3 meter Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil Buatlah simpul agar tidak terlepas Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik Lepaskan benang dari gelas plastik Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan Sekali lagi untuk percobaan kedua ini bisa meminta bantuan orang-orang yang ada di rumah Bisa mama, papa, adik, kakek, mama, nenek, dan sebagainya Percobaan ketiga yaitu Mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda cair Alat dan bahannya Ember besar, air, batu, koral, dan corong kecil Langkah kerjanya adalah Isi ember dengan air hingga penuh Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam Usahakan corong tidak menempel pada ember Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong Dengarkan dan catat hasilnya Tiga percobaan ini yang perlu kalian lakukan untuk hari ini Setelah melakukan percobaan tadi Tiga percobaan tadi ya Selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu Mengisikan hasil percobaan kalian pada tabel berikut ini Kolom pertama ada percobaan ke Kolom kedua media atau perantara perambatan bunyi Dan kolom ketiga yaitu bunyi yang dihasilkan Kalau misalkan terdengar kalian centang terdengar Kalau misalkan tidak terdengar kalian centang tidak terdengar Paham ya Jadi ketiga-tiganya diisikan pada tabel seperti ini Ini bisa kalian bikin di rumah Atau bisa kalian kerjakan langsung di buku tulis kalian Setelah menuliskan hasil percobaan tadi Silahkan menjawab pertanyaan di bawah ini Melalui media apa saja bunyi dapat berambat dan sampai ke telinga kita Pertanyaan kedua Media atau benda apakah yang digunakan untuk berambatkan bunyi Pertanyaan ketiga Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Jika sama atau tidak, mengapa? Media keempat Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi Baiklah anak-anak Demikian ya Yang perlu kalian lakukan untuk hari ini Yaitu melakukan tiga buah percobaan Bagaimana cara mengidentifikasi bunyi Melalui perantara benda gas atau udara Benda padat dan juga benda cair Ustada tunggu hasilnya ya Nanti bisa kalian foto hasil kerja kalian Kemudian kalian kirim ke Ustada Mengajar tematiknya Kemudian Jangan lupa Dituliskan nama dan juga kelas kalian Semoga berhasil Oke anak-anak Sebelum Ustada akhiri Ustada tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray all time Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard Don't forget to read holy quran And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax